Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Padahal putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung menyatakan Juppe bersalah dan harus menjalani hukuman penjara 3 bulan. Dan kemarin tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, kekasih Gaston Castanyo ini menggunakan penopang leher. Memang sempat menyeruak kabar Juppe tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Lantaran Sakit. Lantas sakit apa sebenarnya Juppe hingga harus menggunakan penopang leher? Juppe! 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 Ya masih pakai penopang, masih pakai color leher yang memang dia kan memang belum sumbuh total. Makanya besok juga akan diperiksa oleh dokter bagaimana dokter nyatakan apa benar sudah, walaupun kira-kira belum terlalu sehat, tapi kalau misalnya sudah bisa dilakukan rawat jalan, Saya pikir lebih baguslah hadapi proses hukum secara tunjukkan dia warga negara yang baik Dan sis fine lah Karena dengan adanya permasalahan syaraf di leher belakang sampai ke kepala Itu yang mengakibatkan tidak ada terapi yang bisa dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan Itulah sebabnya dokter memberikan surat untuk Julia dapat dilakukan terapi medis selama kurang lebih 6 minggu Namun pada kenyataannya sebelum waktu 6 minggu itu Julia sudah merasa baik Lantas kemudian kami koordinasikan kepada pihak Kejari Jakarta Timur sehingga Kejari Jakarta Timur bisa melaksanakan proses eksekusi ini Ketika pihak kejaksaan memanggil Juppe lewat surat untuk dijebloskan ke penjara Yang bersangkutan memang terlihat masuk ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Utara pertengahan Februari silam Dokter syaraf yang menangani mengungkapkan penyakit Juppe bisa saja penyakit gawat yang bisa berimbas ke stroke Kondisinya diperparah oleh stres yang dirasakan Juppe Rasanya siapapun akan menghadapi tekanan mental ketika jeruji besi menunggunya Begitupun Juppe Jadi pasien Yuli datang ke sini sebagai pasien biasa Dia datang kontrol, berobak Untuk dokumen medik saya kira saya tidak punya kompeten untuk melepaskan rahasia Rahasia medik seseorang pasien kita tidak boleh lepaskan Harus saya izin si penderita sendiri gitu loh Penderita sudah titip pesan Sementara tidak boleh dulu Kalau keluhan aja sih beliau sempoyongan Pusing sempoyongan Terus rasa sakit di belakang pelikat yang hebat sekali gitu aja Kan dia pakai kolar kan Sementara kan nanti masih seminggu kan ini kita kontrol nanti Kita lihat seminggu kita lihat Yang penting sempoyongan Kalau enggak nanti jadi vertigo Kalau vertigo nanti jadi bisa Bisa ya kata bisa itu bisa jadi stroke atau segala macam lah Mudah-mudahan tidak lah Biar sembuh Biar orang bekerja dengan baik lagi Diperberat oleh keadaan yang stres Makanya titip pesannya udah Biarkan orang berobat dengan baik Juppe harus merasakan dingin dan pengapnya penjara Gara-gara pertikaiannya dengan DP Putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Sebenarnya hanya menghukum Juppe dengan percobaan Namun Juppe tidak terima mengajukan banding Dan kemudian kasasi Hasilnya alih-alih membebaskan Malah menghukumnya dengan kurungan penjara Kasus pertikaiannya dengan DP terjadi ketika mereka beradegan di sebuah film Mereka saling jambak dan cakar Dan kemudian saling menuduh telah keluar dari skenario Seolah ingin meramaikan film yang tengah mereka bintangi Masing-masing saling melaporkan ke polisi Kini proses hukum itu menjadi bumerang Upaya perdamaian yang dilakukan dua kali kala itu Tak ubahnya sebuah sensasi Karena pada kenyataannya tak berhasil menamaikan mereka di pengadilan Aku pikir Ini namanya perdamaian itu suatu hal yang indah Sesama muslim kita memang tidak baik bermusuhan lebih dari tiga hari Kan ini kan udah seperti kakak sendiri Ini seperti adik sendiri ya kan Coba kalau adik sama kakak lagi berantem Adiknya harus dikasih coklat biar adiknya itu diem Terima kasih telah menonton! 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 sama Dewi saya minta maaf kalau saya salah dan saya rasa mudah-mudahan Dewi membuka hatinya untuk hidup perdamaian ini saya akan memaafkan semua yang sudah terjadi dan saya tidak bisa berbicara apa-apa ketika penjara sudah menanti tinggal penyesalan yang ada di hati tapi apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur dan sejarah tidak bisa lagi dibalik dalam situasi seperti ini Ibu Nda Juppe meskipun kaget tetap membela buah hatinya ia tak mau anak kesayangannya di penjara dan berharap ada proses perdamaian yang bisa mengentaskan Juppe dari balik jeruji besi tapi sekali lagi semua ini sudah terlambat kalau disurang ibu ya jelas si Juppe itu benar lah si Juppe itu gak pernah borong-borong memukul orang dia sendiri aja orangnya cengeng diomelin aja nangis baru-baru bisa memukul orang saya yakin si Juppe itu gak pernah lah dia mau nyakitin hati orang kalau dia disakitin mungkin sering ya gitu kalau yang saya tahu seorang ibu dia gak pernah mau nyakitin orang sekalipun dia itu udah disakitin sama orang tapi dia itu gak pernah mau bales Juppe masuk bui DP kembali disebut-sebut tapi nampaknya menurut pihak Juppe DP pun akan merasakan hal yang sama hanya tinggal menunggu waktu saja sebetulnya Julia agak miris ya melihat memang saya pikir bukan Julia saja ya kita juga miris nih ngelihat kualitas kasus model seperti ini yang seharusnya dari zaman dulu sudah bisa dilakukan restoratif justice karena adanya bukti perdamaian diantara para pihak kemudian menjadi kerana pidana bagaimana adegan syuting kemudian bisa berbuah laporan pidana yang kemudian mempidanakan dua artisnya ini menurut saya presiden yang buruk kasus Julia dan kasus Dewi mereka berdua sama-sama kalah dan ini presiden yang buruk bagi perlindungan hukum terhadap artis-artis yang sedang melakukan proses adegan syuting itu saya pikir hikmah dibalik kasus ini ya supaya jangan sampai terulang lagi kasus seperti Julia dan Dewi di kemudian hari kita masih kaji ke arah sana walaupun memang sebetulnya kita juga apresiasi juga kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang sudah juga mengajukan upaya hukum kasasi terhadap perkaranya Dewi saya pikir nantinya sesuai dengan azas kesetaraan dalam peradilan apa yang dialami oleh Julia sekarang itu kurang lebih akan dialami oleh Dewi itulah sebabnya beberapa kali saya tegaskan dalam kasus ini baik Julia dan Dewi sama-sama kalah jangan sampai kasus ini jadi presiden buruk bagi perlindungan hukum terhadap artis yang sedang melakukan adegan syuting itu yang terpenting saya pikir dari kasus ini untuk selanjutnya kita minta pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga melakukan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan berbeda dengan kesedihan yang dirasakan Juppe dan keluarganya kemarin awan duka memayungi keluarga Tata Dado komedian dan presenter lelaki yang lekat dengan busana perempuan di atas panggung ini jelang petang kemarin menutup mata untuk selamanya lantas seperti apa kesedihan suasana duka cita dan kehilangan yang dirasakan keluarga dan sahabat almarhum saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya selain kisah Juppe yang kebebasannya terenggut kemarin komedian juga presenter Tata Dado menghembuskan nafas terakhirnya Tata akhirnya menyerah melawan penyakit stroke dan diabetes yang dideritanya lantas seperti apakah suasana duka yang menyelimuti keluarga juga para sahabat yang datang terakhirnya menyerah melawan penyakit